Pemirsa bagi Anda penggemar makanan ringan yang guri dan renyah, pastinya tak asing dengan keripik bayam atau peyek bayam. Dengan cita rasa yang khas, peyek bayam memiliki banyak peminat. Hal tersebut tentu saja membuka peluang usaha seperti usaha yang dilakukan oleh Ahmad Soleh, seorang mahasiswa asal Universitas Jambi ini. Bermula dari sang ibunda yang mencoba mengolah peyek bayam untuk dinikmati keluarga. Memunculkan ide bisnis tersendiri bagi Ahmad Soleh. Tepatnya pada tahun 2014 silam, dengan nama peyek bayam Haja Siti Caria, Soleh memulai usaha untuk memasarkan peyek bayam buatan ibunya. Awalnya ia menitipkan produknya pada warung-warung kelontong di daerahnya, dan kini ia berhasil memperluas pemasaran produknya dengan menitipkan di toko-toko kuliner. Tak hanya terasa enak, cemilan satu ini juga cukup menyehatkan. Lantaran berbahan dasar sayur bayam yang kaya akan zat besi. Untuk segmen konsumen peyek bayam ini juga cukup luas, bahkan siapapun dapat menyukainya mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Dengan pengolahan secara tradisional, industri rumahan milik Ahmad Soleh ini memproduksi peyek bayam sebanyak tiga kali dalam sepekan, dengan varian original dan balado. Dijelaskan oleh Soleh untuk pengolahannya tak memakan waktu terlalu lama. Daun bayam yang telah bersih dan dipisahkan dari tangkainya, kemudian dicelupkan dalam adonan tepung hingga merata. Untuk selanjutnya, digoreng dalam minyak panas selama 10 menit atau sampai tingkat kematangan yang baik. Meski terlihat sederhana, dalam proses penggorengannya haruslah dilakukan dengan benar. Karena jika gagal, akan menghasilkan peyek bayam yang keras dan tidak akan terasa good. Saya terinspirasi membuat peyek bayam ini dari orang tua saya ataupun ibu saya. Maka dari itu, peyek bayam saya ini saya beri nama peyek bayam Aja Siti Jaria. Saya mengembangkan kembali bahwasannya dalam seminggu itu, untuk pembuatan ataupun produksinya tiga kali dalam seminggu. Untuk pemasarnya itu saya pasarkan di toko-toko kecil atau seperti toko manisan, ataupun toko kelontong, ataupun seperti warung PMP ataupun Tewa. Marnisa Gita, Lilis Carlina Cek TV melaporkan.